Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di masjid nanti selifal kita balik lagi ya kita masih terus mengikuti atau mengupdate perkembangan area luar Jakarta Internasional Stadium nah di video kali ini kita akan melihat kondisi area proyek tol harboro 2 yang ada di samping jalan RE Marta Dinata sampai mengarah ke Ancol ya jadi ini ada proyek tol harboro 2 jadi proyek ini sudah sekitaran setahun yang lalu ya dan kita bisa melihat untuk area proyeknya sudah menekati pos 1 pelabuhan Tanjung Priuk atau terminal Tanjung Priuk dan untuk area proyeknya sudah dikerjakan sudah mencapai area plita dan pagar proyeknya sudah mencapai area bak air nah tepat di bawah kita ini adalah jembatan Solobone ya dan disini terdapat tiang dan pirhide yang sudah banyak dilakukan pengecorat atau sudah dicor jadi tol harboro 2 ini nanti akan bertemu dengan tol harbor 1 atau tol pelabuhan yang lama ya di area sekitaran jembatan penyeberangan orang dari Ancol ke Jis ataupun dari Jis ke Ancol dan terlihat kondisi di area bawah di jalan RM Marta Dinata ini kita bisa melihat ya masih ramai lancar ya tidak terjadi kemacetan dikarenakan kemungkinan para pekerja ya belum masuk semua atau nanti ya buat pada Sokardi dan Lusa dan disini terdapat 2 tiang sutet yang sudah berdiri tegak jadi tiang sutet ini lebih tinggi dari tiang sutet yang lama atau tiang sutet yang ada kemungkinan nanti bentangan kabel yang ada di atas tol harbor itu akan segera dinaikkan nah kita bisa melihat dari kejauhan tepatnya dari arah timur laut ke area barat daya untuk atap mulai dari beberapa hari yang lalu ya atap ini dibuka terus-menerus dikarenakan sedang perawatan rumput lapangan utama Jakarta Interpersonal Astadium jadi atapnya saat ini dibuka full atau dibuka lebar dan terlihat untuk rumput lapangan lati 1 dan rumput lapangan lati 2 hijaunya pekat banget ya kita bisa melihat di area bawah sangat hijau banget subur dan berpola mengapa perbedaan rumput lapangan lati 1 dan rumput lapangan lati 2 dan rumput lapangan utama Jakarta Interpersonal Astadium sangat berbeda dikarenakan untuk rumput lapangan lati di ruang terbuka dan untuk rumput lapangan utama berada di ruang tertutup hanya area atap yang bisa dibuka sedikit jadi untuk sinar matahari sepanjang hari dari pagi sampai sore hari untuk rumput lapangan latih bisa terkena sinar matahari full beda dengan rumput yang ada di lapangan utama Jakarta Interpersonal Astadium karena tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari dan angin atau udara nah sekarang kita akan menuju ke area atap Jakarta International Stadium untuk melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium nah kita bisa melihat untuk posisi atap retract taburnya jadi atap ini bisa digeser atau bisa ditutup ke area tengah dan bisa dibuka ke area pinggir sedang dibuka full karena sedang perawatan rumput lapangan utama Jakarta Interpersonal Stadium nah sudah terlihat tribunnya dan sudah melihat terlihat rumput lapangan utama bagian zona utara sedang disiram terlihat ya ada beberapa sprinkle yang bekerja menyirami area rumput lapangan utama Jakarta International Stadium mudah-mudahan secepatnya rumput ini kembali pulih kembali normal lagi bisa menghijau bisa tumbuh lebat subur dan bisa berpola karena rumput ini pernah berpola ya ketika awal-awal masa pembangunan dan bisa tumbuh subur dan lebat mudah-mudahan nanti rumput ini seiring berjalan waktu bisa lebih bagus atau bisa tumbuh lebat dan berpola oleh karena itu untuk bagian atap sekarang atau saat ini dibuka terus agar sinar matahari bisa full menyinari area rumput lapangan utama dan mudah-mudahan sepatnya bisa dipakai untuk pertandingan pertandingan sepak bola ataupun acara acara lainnya oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati